Xiaomi akan meluncurkan smartphone versi murah dari seri Xiaomi 13, yaitu Xiaomi 13 Lite 5G. Perangkat terbaru ini diketahui merupakan Xiaomi CV2 yang diganti namanya menjadi Xiaomi 13 Lite 5G. Sejauh ini hampir semua hal tentang perangkat terbaru mulai dari spesifikasi hingga harga tampak banyak bocor ke public. Sebelumnya, nama Xiaomi 13 Lite muncul dalam daftar Google Play Console yang mengungkap beberapa spesifikasi inti dan juga menampilkan gambar sampel yang tampak mirip dengan Xiaomi CV2 atau Xiaomi CV1S. Sesuai gambar yang tertera, smartphone ini memiliki desain pancol katot yang rata tengah dan memiliki tepian yang melengkung. Perangkat juga akan dibekali dengan spek yang handal dan berbagai fitur kelas atas. Di sisi lain, Xiaomi 13 Lite bakal memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibanding seri Xiaomi 13 lainnya, karena memang harganya yang dibanderol lebih murah. Performa dari Xiaomi 13 Lite 5G juga terungkap karena perangkat telah muncul di situs sertifikasi Geekbench. Menurut informasi dari hasil pengujian Geekbench, Xiaomi 13 Lite 5G yang akan datang memiliki nomor modal 221-0129SG. Dalam pengujian tersebut juga terungkap bahwa perangkat 221-0129SG mencapai skor single-core 793 poin dan skor multi-core 2.938 poin. Xiaomi 13 Lite 5G diperkirakan akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 7 Gen 1. Perangkat ini akan memiliki RAM 8GB dan kemungkinan akan diinstal sebelumnya dengan skin Android 12. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek sejauh apa aspek yang ditawarkan Xiaomi 13 Lite 5G melalui informasi terbaru yang bocor. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta tekan tombol notifikasinya, agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Berawal dari aspek desain dan tampilan, Xiaomi 13 Lite 5G mengemas desain modern yang tanpa mengesankan. Bodinya tampil ramping dan ringan, memiliki dimensi bodi 159,2 x 72,7 x 7,2 mm dan berat sekitar 171,8 gram. Dengan rangka yang berbahan dasar kaca dan frame aluminium yang membuatnya terkesan mewah dan tampak lebih elegan. Cangkang belakangnya menampilkan susunan beberapa kamera yang tersemat pada lingkaran terpisah dalam modul persegi panjang. Bagian depan perangkat juga menampilkan desain premium dengan sisi kanan dan kiri layar yang melengkung, bergaya pancul di bagian tengah atas dan dikelilingi dengan bezel yang super tipis. Xiaomi 13 Lite mengadopsi panel layar AMOLED Curve yang menampilkan 68 bit warna, memiliki tingkat ketajaman Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, dengan kerapatan pixel mencapai 402 pixel perinci, serta kecerahan layar mencapai 1000 nits. Visual layar ponsel ini sangat jernih dan juga tajam dengan kontras warna yang sangat baik, dilengkapi pula dengan sertifikat Hadar 10 Plus dan Dolby Vision. Layarnya juga cukup luas berukuran 6,55 inci dengan difference rate yang tinggi 120 Hz, yang membuat pergerakan layarnya tampak lebih halus dan juga responsif. Tak sampai di situ saja, Corning Gorilla Glass 5 juga turut dihadirkan sebagai perlindungan ekstra, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada layar akibat benturan atau goresan benda tajam. Berali pada bagian mesin, sistem kinerja Xiaomi 13 Lite 5G didukung oleh komponen hardware dan software yang saling terintegrasi dengan baik, di mana pada sisi hardware-nya ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 7G1 yang diproses dengan fabrikasi 4nm. Snapdragon 7G1 mengalami peningkatan performa demanding chipset sehari sebelumnya, memiliki konfigurasi CPU 1-core Cortex-A710 dengan kecepatan 2,4 GHz, 3-core yang sama dengan kecepatan 2,3 GHz, dan 4-core Cortex-A510 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensinya. Lalu menggunakan GPU Adreno 662 yang mengalami peningkatan 20% performa grafis dan performa AI 30% dari Snapdragon 778G. Hal ini membuatnya memiliki daya efisiensi yang sangat baik dan performa handal layarnya ponsel fleksif. Snapdragon 7G1 mampu menembus sangka sekitar 600 ribuan poin dalam pengujian skoran 39. Jelas SOC ini memiliki performa yang tangguh dan juga sangat mampu memenuhi kebutuhan penggunanya, mulai dari pemakaian ringan hingga gaming berat sekalipun. Lalu prosesornya dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB, guna mendukung aktivitas multitasking yang lebih cepat. Storage luas 128GB dan 256GB juga turut dihadirkan sebagai ruang penyimpanan file yang lebih ideal. Untuk softwarenya, ponsel ini tampaknya akan menjalankan sistem operasi berbasis Android 12. Pada bagian fotografi, Xiaomi 13 Lite membawa konfigurasi 3 kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50MP untuk kamera utamanya dengan sensor Sony Yamax 766. Disandingkan dengan ultrawide 20MP sensor Sony Yamax 376K dan lensa makro 2MP. Kamera pada ponsel ini mampu mengakomodir pengotretan dengan tingkat detail yang baik, dibekali dengan kualitas daya rekam video yang tinggi hingga 4K. Salah satu fitur yang menonjol dari ponsel ini adalah sistem kamera depannya yang diharapkan memiliki sensor ganda 32MP dengan kualitas daya rekam video 1080p 60fps. Meski resolusi dan sensor kameranya sangat unggul, namun hal yang sangat disayangkan nampaknya rangkaian kamera pada Xiaomi 13 Lite ini belum dilengkapi dengan teknologi kestabilan noise atau punji noise. Sehingga membuat hasil fotografi dan videografinya nampak kurang stabil. Rangkat ini juga dibekali dengan beberapa fitur koneksi lain yang fungsional. Fitur yang turut disematkan antara lain, konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, mono speaker, infrared port, USB Type-C, dan USB OTG. Slot microSD dan audio jack 3,5 mm sudah tidak tersedia pada perangkat ini. Untuk sistem keamanan dilengkapi dengan pemindai sidik jari di bawah layar. Dalam hal sumber dayanya, ponsel ini ditopang oleh kapasitas baterai 4500 mAh dilengkapi dengan pengisian daya cepat 67W. Selanjutnya, soal harganya. Jika menilik dari segmentasi pasarnya, ponsel ini jelas menyasar pada level menengah dan menengah atas. Xiaomi 13 Lite 5G kemungkinan akan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, mulai kisaran harga 5,8 juta rupiah untuk varian terendahnya. Ponsel ini diharapkan akan resmi diluncurkan hari ini untuk pasar global. Sementara untuk pasar Indonesia, hingga saat ini belum ada informasi pasti terkait kapan tepatnya ponsel ini akan diluncurkan. Sampai di sini dulu ulasan dari kami kali ini. Perlu diingat bahwa informasi yang kami ulas tadi masih berupa bocoran dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terap dan dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Xiaomi 13 Lite 5G. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!